Proses dinamika sosial politik kontemporer, terutama menyikapi putusan mahkamah konstitusi yang telah dibacakan pada tanggal 22 April pada hari ini. Proses pemilu legislatif dan terutama pemilu presiden kemarin, dimana terjadi faktor-faktor di luar faktor elektoral, yang saya kira teman-teman sekalian sudah dapat menyimpulkan apa yang saya maksud di luar faktor elektoral, tidak terjadi lagi di dalam pemilu kada serentak yang akan datang. Marilah kita berkontestasi dalam demokrasi pilkada itu secara fair, sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan etika yang kita anut, yaitu pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, serta memenuhi aspek etika kehidupan berbangsa dan negara kita. Kami tadi menyusun strategi pilkada di seluruh Indonesia, dan kami siap untuk mengikuti seluruh tahapan pilkada provinsi dan kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Yang kedua tadi telah dibacakan oleh Pak Sekjen, perihal sikap PDI perjuangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, yang tadi saat bersamaan telah dibahas, dirapatkan, dan didiskusikan, serta ditarik beberapa kesimpulan oleh pimpinan-pimpinan partai politik pengusung Ganjar Mahfud di Tengku Umar. Jadi apa yang dibacakan, disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, adalah kristalisasi dari pandangan dan sikap hukum politik kami terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan atau underline dari keputusan itu adalah pertama, kami menyayangkan bahwa putusan MK mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial di dalam mengambil keputusan tentang PHPU Pemilu Presiden. Namun demikian, sebagai partai yang memegang prinsip negara hukum dan demokrasi, demokrasi dan demokrasi, di mana konstitusi memberikan wawonan kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Catatannya adalah, bahwa apa yang menjadi pandangan hukum, tiga orang hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, terutama yang menyangkut abuse of power, yang dilakukan oleh penyelanggaran negara yang ikut campur di dalam proses pemilu yang baru lalu itu, tidak terjadi lagi dalam pemilu kada yang akan datang dan pemilu-pemilu berikutnya. Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam sebuah proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah. Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, penerimaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat dengan catatan-catatan. Artinya apa yang menjadi pandangan dan rekomendasi para hakim konstitusi, khususnya yang melakukan dissenting opinion itu, hendaknya menjadi refleksi kita bersama, introspeksi kita bersama sebagai sebuah negara bangsa, dan sebagai satu bangsa yang demokratis, yang katanya tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang demokratis. Saya kira catatan itu penting untuk kami sampaikan, untuk memberikan satu peringatan bersama kepada kita semua terhadap FD Perjuangan juga, untuk ke depan kita benar-benar menjalankan prinsip demokrasi, bukan hanya atas hukum yang bersifat procedural dan formal, tetapi hukum yang bersifat substansial, dan di atas semua itu ada etika yang harus kita junjung tinggi secara bersama-sama. Dan harus kita ingat, dalam hukum positif kita, kita masih menempatkan tab MPR tentang etika kehidupan berbangsa, sebagai satu norma hukum yang kita akui bersama. Maka sudah si Yogyanya, seluruh pemangku kepentingan, terutama kalangan pemerintah, baik pusat, daerah, legislatif, ekskutif, dan juga yedikatif, untuk menjunjung etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Teman-teman sekalian, pertanyaannya karena partai kita nomor tiga, pertanyaannya cukup tiga aja ya.